Hi guys I love it Kenapa emangnya? Kenyang Hai guys Welcome to my youtube channel Please like, share, and don't forget to subscribe Kelapa seger Halo assalamualaikum Kembali lagi nih di video tentang Catatan Harianku Apa kabarnya nih kalian semua Semoga selalu baik-baik saja ya Amin Halo guys Masuk youtube gitu dong Mukbang Nah di videoku kali ini Karena kita masih berada di Pariaman Sumatera Barat Yaitu daerah yang dekat Sekali dengan pantai Jadi aku mau membahas sedikit Tentang apa ya Pohon yang tumbuh di sekitar pantai Yaitu pohon kelapa Nah kita mau bahas kelapanya nih Dan seperti yang terlihat tadi Di video Di video anak-anak lagi Menikmati air kelapa hasil petik sendiri Selain kita manfaatkan airnya Kelapa juga bisa diolah menjadi santan Seperti yang terlihat nih Kita lagi menikmati Lapek Bugih Yaitu merupakan kue tradisional Minangkabau Yang terbuat dari tepung ketan Yang digukus dan dibentuk Dari daun pisang Kue Lapek Bugih ini Berbentuk kerucut seperti piramida Rasanya itu agak kenyal dan lengket Isian kue ini adalah Gula merah dan parutan kelapa Yang dibungkus daun pisang Nah itulah tadi kue tradisional Khas Minangkabau Dan biasanya kue ini wajib saat Hantaran untuk melamar Balik lagi bicara tentang kelapa Jadi kelapa ini merupakan Komoditas unggulan di Padang Pariaman Jadi kelapa merupakan Salah satu sumber perekonomian Masyarakat Padang Pariaman Karena apa? Karena letak geografis Padang Pariaman Yang berbukitan Serta dekat dengan pantai Sehingga menghasilkan kelapa Dengan kualitas yang baik Nah saat ini kita sedang menuju Naik kapal laut Jadi sekarang kita akan meninggalkan Pulau Sumatera Untuk menuju ke Pulau Jawa Setelah kita tadi puas Menikmati makanan khas Sumatera Barat Lalu kita lanjut Perjalanan pulang Nah itulah tadi pembahasan Kita mengenai letak Geografis Padang Pariaman Yang dekat dengan pantai Sehingga makanan khas Mas disana pun banyak mengandung Santan kelapa Tidak hanya lapek bugi tadi Tapi juga ada rendang Makanan dengan bumbu-bumbu padang Dan ada juga kue bika Kue yang dibakar dengan adonannya Parutan kelapa Wow semua Semua kebanyakan serba kelapa Wow Dan ini sekarang kita masih antri Anak-anak udah gak sabaran Naik kapal laut Pokoknya Kalau udah di kapal laut Anak-anak pasti happy Oh iya Tidak lupa nih Kita keluarkan dulu passwordnya Anak-anak senang Kita happy Bicara tentang happy Ingat kebahagiaan Tidak hanya selalu sesuatu yang mewah saja Tapi kebahagiaan adalah Bagaimana cara kamu menikmati adanya dirimu Eh kapal lagi Dede Seru ya Dede Pelotabang bet Pelotabang beter Pelotabang beter Seru ya Dede Peliburan kali ini seru ya Nih Peliburan Peliburan sampai bosan nih begini ya Emang Enggak ada bosan ya Enggak ada bosan ya Bisa Melanjut aja Bisa pantai Sungai Pantai Sungai Masuk angin Tinggal nyobain nginep di Bukit Tinggi Tinggal nyobain nginep di Bukit Tinggi Dan sekarang kita lagi duduk-duduk santai nih di atas kapal Atas lagi Silahit lagi ya Panas gak Panas Ada atas lagi ya Yaudah yuk Kalau ngomongin jalur laut sudah pasti kapal feri sudah menjadi pilihan yang tepat Nah Kenapa nih kita lebih milih untuk naik kapal laut daripada naik pesawat Jadi kalau dibanding naik pesawat budgetnya itu bisa lebih hemat 60% Dan lagi saat traveling pemandangannya indah banget Kita bisa menemukan sensasi yang berbeda Bisa selamat menikmati 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 pulau Jawa selamat menikmati 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 selamat menikmati